Intro Baik pemirsa pada segmen kali ini mungkin kita mendengarkan harapan-harapan para aktivis mahasiswa Terhadap pemerintahan yang baru ini Namun saya lebih menginginkan yang kritis Tapi juga harus memberi solusi-solusi Ayo mas Terima kasih Sebenarnya kan dari tadi sudah dibahas banyak hal dari pemimpin Mimpin yang sudah berlalu Entah dari perjalanan sejarah yang sudah lama kita tunggu-tunggu Sehingga untuk merbaiki bahasa Indonesia Yang saya tanggapi yang pertama adalah Bunika rakyat Saya sangat tidak sepakat dengan adanya kata-kata bunika rakyat Kalau kita kaitkan dengan paradigma yang ada dalam mahasiswa Itu tidak logis lah Kalau seseorang itu dikatakan sebagai bunika Walaupun itu bunika rakyat ya Iya makanya dari itu Kalau bunika rakyat kita bisa dibuang sepampun Dan di kemana pun bisa Apalagi Kalau seorang pemimpin yang dikatakan sebagai boneka rakyat Tapi kan lebih bagus boneka rakyat daripada boneka asing Artinya kan kalau kita boneka rakyat Jadi seorang pemimpin kita bisa buang kapan saja Jadi tidak menghargai kinerja dari seorang pemimpin Padahal saya lebih sepakat dengan yang dikatakan Sokoha tadi Bahwa seorang pemimpin juga harus bisa berkreasi Antara wakil dengan ketua Itu harus ada keserasian Kalau memang tidak ada keserasian Itu sangat sulit Meskipun yang diinginkan oleh kita adalah jiwa, sosial, kemudian mental Kemudian juga ada tadi rakyat itu yang harus ke presiden Sebenarnya kan kalau secara kita anggapkan secara pemimpinan Kita harus bukan rakyat yang menjemput bola Akan tetapi seorang presiden lah yang Bukan presiden yang menjemput bola Akan tetapi rakyat yang juga harus ada komunikasi intent dengan presiden Artinya ada simbolisme, simbolisme Ada saling keterkaitan Kalau menurut saya untuk saat ini Saya rasa ini masih ada sengketa politik Kalau menurut pandangan saya pribadi Dengan kajian-kajian masyarakat juga Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan masalah pemimpinan kemarin Saya rasa saya lebih memandai dari sisi politiknya Bukan dari sisi hukumnya Itu banyak-banyak yang dilakukan oleh tim Jokowi Kemudian ada belusukan, kemudian ada tim kebawah Saya rasa kurang sepakat dengan hal itu Karena itu tidak menjamin hal itu ke depannya Tadi saya menanggapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sokoto Bahwa saya kurang sepakat betul Ini saya memakai suatu nalar analisis seorang pergerakan Masih seorang pergerakan Ketika SBY yang selalu dijunjung-junjung Karena 10 tahun ini sudah mengabdi di negara ini Namun banyak kekurangan yang perlu kita kaji juga Untuk jadikan bahan evaluasi 5 tahun ke depan untuk Jokowi Tadi dicampaikan bahwa undang-undang desa dibuat oleh masa eranya SBY Namun masih banyak problematika yang masih belum diselesaikan juga Terus juga saya kurang sepakat juga apa yang disampaikan oleh Bapak Wisnu Wardana Tentang masalah Jokowi Masih menjadi PR bagi kita untuk rakyat Indonesia Bahwa revolusi mental ini seperti apa nanti wujudnya Revolusi mental ini begitu dalam artinya Seharusnya sudah nampak ya revolusi mental ini dalam penyusunan kabinet Ada juga loh penyusunan mental itu sudah misalnya Tidak pernah pemimpin sebelumnya ketika mengajukan menteri itu dibawa dulu ke KPK Saya rasa revolusi mental dalam perspektif seorang pergerakan itu Tidak hanya perubahan di dalam tatanan kabinet Tidak Saya rasa perubahan yang sangatlah signifikan dan sangatlah real konkret yang dirasakan oleh rakyat Entah dalam sektor apapun Sosial, pendidikan maupun yang lainnya Revolusi mental itu Saya kurang setuju Pak Ini kalau perspektif bagi seorang pergerakan yang harus menjadi kontrol Penyambung antara pemerintah dengan Harapan mahasiswa bagaimana misalnya? Ya harapan mahasiswa seorang diri kita Diri kami yang ada di pergerakan disini Ya haruslah melakukan satu kinerja-kinerja yang konkret yang nantinya memberikan satu nilai-nilai inilah revolusi mental Mohon maaf saya kurang setuju dengan Terima kasih Pendapat dari mas yang disitu Bahwa pasalnya Memang betul dalam kita mengartikan sebuah revolusi mental itu Setiap orang mau punya perspektif sendiri-sendiri dan punya harapan sendiri-sendiri Tapi kita kurang sadar pada satu hal Bahwasannya perubahan itu adalah Ya diri kita ini sendiri Kita sebagai mahasiswa Selayaknya kita harus berpikir untuk berubah Bagaimana yang dinamakan revolusi mental yang sudah dicanangkan tersebut Bisa pada nantinya diimplementasikan Ini kembali Mas Wan Ini kembali kepada Jokowi adalah kita ini akhirnya Iya Kalau kita tidak mau merubah tidak berubah Pak Wisnu ya Begitu apa revolusi mental itu Jadi intinya revolusi mental itu dicanangkan dan untuk dilaksanakan ke diri masing-masing individu yang ada di Indonesia Tapi menurut sampaian pembentukan kabinet ini apa sudah membentuk? Minimal sedikit saja bahwa ini revolusi mentalnya sudah kelihatan misalnya Kalau saya tidak berpendapat bahwasannya revolusi mental itu berbentuk di sebuah kabinet tidak Tapi revolusi mental itu pencapaian dari masing-masing individu yang ada di negara ini Untuk bersama-sama berubah mengarahkan Indonesia ke hal yang lebih baik Bukan dalam bentuk kabinet Siap sebelum saya lembar kemana-mana dulu kembali ke Mas Agus Sebentar Baik Mas Terima kasih Jadi kalau kita memperhatikan pada waktu beliau sebelum coblosan Itu ada 9 program yang ditawarkan Misalkan menaikan gaji TNI, Polri, BNS Kemudian 1,4 miliar dalam bentuk program bantuan per desa Kemudian 4,5 juta pertahanan pertanian Kemudian 10 juta pertahun UMKM Itu menurut saya akan menjadi janji-janji palsu bagi Joko Widjika ketika pada proses pembentukan kabinet kemarin Dilangsungkan seperti itu dalam 5 tahun ke depan Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Ketika rezim hari ini itu kan selalu memprotes terhadap SBI bahwa dia adalah peragu Tapi gak tahunya ini adalah peragu kuadrat Bahwa dalam proses pembentukannya saja dia melebihi Meskipun selalu mengatakan konstitusi kita maksimal 14 hari Kita tidak mau mengkonstitusi tetapi yang dia jargonkan adalah kabinet kami adalah kabinet kerja Kerja, kerja, kerja Tetapi membentuk kabinet saja melebihi SBI Jika Sehingga kemudian juga kami sangat memprotes terhadap Pak Jokowi Bisa Memprotesnya adalah dalam proses pembentukan itu kemudian selalu mencari kambing hitam Maksudnya bahwa saya marah ketika Cak Imin dan teman-teman dikatakan dia catatan merah oleh KPK Padahal Pak Jokowi itu tidak bisa menyaring para calon menteri Tapi kemudian gaya ini dia ngomong ke KPK sama PPAT Padahal kemudian Tidak ada ke KPK itu ya Kemudian Durini yang dikatakan merah itu tetap dimasukkan Tetap dimasukkan ini nanti untuk Pak Wisnu dan Mas Wawan ini Sebelum Monggo Mas Gini ya Jadi dalam persoalan pembentukan kabinet Dalam persoalan pembentukan kabinet ini Kalau saya mengamati tidak ada presiden yang seperti Jokowi Jadi para kabinetnya harus dievaluasi KPK Ini adalah terkait dengan revolusi mental Kebersihan para kabinet dalam menjalankan tugas Bayangkan kalau misalnya seorang para kabinet itu tidak disterilisasi Tidak ada steril Maka jadinya ya seperti yang lalu-lalu Nah ini adalah tonggak baru bagi Pemerintah Indonesia Sejak dulu tidak ada pertimbangan Tidak ada pertimbangan Paling-paling pertimbangannya hari dari partai politik, parlemen Persoalannya sekarang ini di Katanya hanya mencari kambing hitam Jadi yang diuraikan oleh Mas Agus tadi ya Itu adalah sebenarnya adalah persoalan parlemen Persoalan parlemen yang menguasai Seolah-olah seolah-olah menguasai ya Rotasi pemerintahan ini Lalu Apa ya Tapi katanya begini itu Ini tidak masuk menteri rapor merah Tapi ada seseorang yang mendapat rapor kurang baik Tapi tetap masuk katanya Kadang-kadang apa yang dilakukan di permukaan Itu belum tentu hal itu yang benar Jadi Cak Imin sendiri punya perhitungan Punya perhitungan Bagaimana kalau misalnya syaratnya Untuk menjadi menteri itu harus meninggalkan PKB misalnya Tidak boleh menjadi ketua umum Nah ini kan juga berat Nah Cak Imin sendiri kan juga mempunyai perhitungan terhadap partainya Jangan-jangan kalau Cak Imin kemudian menjadi menteri Nanti dikodeta itu sama Siapa-sama kamu Jun Siap Ya jadi Siap Kalau saya boleh Memberikan Komentar yang disampaikan oleh Pak Agus juga Saya terima kasih kepada Pak Ansuri tadi Memang Tidak ada sampai sekarang Ada presiden Mulai presiden pertama sampai sekarang Bahkan di seluruh dunia Tidak ada yang harus Minta bantuan untuk melalui Tapi memang beberapa kajian mahasiswa itu Mengetahui begitu Pak Wisnu Kenapa? Jadi ini memang gaya Jokowi Misalnya ini kurang baik Ini kurang baik Larilah pakai KPK Begitu Seakan-akan Ini kan menunjukkan Ini bagian daripada revolusi mental Kalau nanti pemimpinan tidak bersih Bagaimana dia dibawa bersih Jadi sebenarnya kita ini kadang-kadang salah tangkap Yang dimaksud dengan revolusi mental ya Budi Bekerti itu bagian daripada revolusi mental Ini kan hilang ya Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya arahnya kemana? Nasionalisme Menindikin nilai Wawasan kebangsaan Di Indonesia masih belum nasionalisme terbentuk Iya kan? Masih kepentingan pribadi Di besar kepentingan Bangsa negara Masih jauh Begitu jadi apa? Lupa dia Ini yang mau dijadikan nantinya Kesana oleh Jokowi Siap saya ke Mas Pawan dulu sebelum kembali ke sini Mas 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 Terima kasih Siap Dalam hal ini Saya yakin bahwa Itu tidak akan terjadi Itu tidak akan terjadi Dan mengenai Masalah revolusi mental itu tadi Bahwa benar Saya lihat Satu-satunya presiden Yang memberikan ketentuan bahwa Menteri-menterinya Tidak boleh Merangkap jabatan Itu hanya Pak Jokowi Tidak ada yang lain Itu yang saya lihat Salah satu Kemajuan juga Tinggal nanti kita lihat Nanti saja Bahwa Apakah menterinya Yang tidak Sekian janji yang mungkin Sulit akan ditepati Semaksimal mungkin Akan diusahakan oleh beliau Kita tidak bisa menilai Dalam waktu yang sangat singkat ini Biarkan beliau bekerja dulu Mas Masih baik Indrusi yang Ini waktu sudah habis Pak Wisnu Sudah habis Pak Sukoto Sebentar dulu Kita akan tampung Di sesion terakhir nanti Sekaligus closing statement Baik pemirsa Untuk sesi kali ini Kita tutup Kita tetap Di Republik Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa